Assalamualaikum, balik lagi ya bun, kita mau bikin olahan dari ikan bandeng, ini adalah ikan bandeng bumbu kelapa langsung aja pertama kita sangrai kelapa parut, aku pakai 1 mangkuk kecil kelapa parutnya ini dibersihkan kulitnya, kita sangrai sampai kecoklatan seperti ini kalau sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita sisikan dulu dan kita pindahkan ke dalam cobek 1 mangkuk ini agak kebanyakan ya, jadi disini aku mau pakai cuma 4 sendok makanan penuh untuk 2 ekor ikan bandeng ukuran sedang nah kita haluskan tapi jangan terlalu halus banget, supaya nanti masih ada teksturnya jadi enak di bumbunya kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita sisikan dulu dan kita akan siapkan bahan lainnya untuk bahan utama tentunya ada ikan bandeng ini aku pakai ikan di belah 2 gini ya, ukurannya ini gak terlalu besar tapi juga gak kecil marinasi dengan garam saja, setengah sendok teh, supaya nanti ada rasa gurih dan asinnya ratakan ke semua permukaan ikan, lalu ini kita tunggu sekitar 10 menitan setelah 10 menitan, disini aku langsung siapkan minyak panas, kita akan goreng ikannya nah disini ada ikan yang digorengnya itu sampai garing, ada juga ikan bumbu yang digorengnya itu cukup, dia itu matang aja jadi sesuaikan dengan selera bunda-bunda di rumah, kalau aku suka yang garing seperti ini hasilnya jadi lebih awet dan lebih crispy nanti, kalau sudah matang bisa langsung diangkat aja nah selanjutnya disini ada beberapa bumbu yang wajib kita siapkan ya untuk dihaluskan ataupun digeprek ada 8 siung bawang merah kemudian aku gunakan 5 siung bawang putih 3 butir kemiri ukurannya kecil 1 ruas kunyit 3 buah cabai rawit merah 6 buah cabai keriting merah 5 cm jahe lalu ini kita berikan sedikit air ya untuk menghaluskan bumbu boleh menggunakan minyak atau sesuai dengan selera aja ya boleh juga dicoper atau diulek hasilnya halus seperti ini, kita sisikan terlebih dahulu selain itu ada bahan tambahan lainnya ya ada sereh, kita geprek aja serehnya disini serehnya kalau mau dihaluskan bareng bumbu juga boleh banget tapi ini aku geprek aja biar praktis lalu ada lengkuasnya juga digeprek sekitar 5 cm lengkuas ya selanjutnya ada 2 buah cabai keriting merah ini yang akan diiris-iris aja cuma untuk memanis aja ya biar lebih cantik nanti warnanya jadi kita masukkan cabai keriting merah di bumbu selain itu ada juga 2 lembar daun salam nah ini untuk bumbunya tuh udah disiapkan semua kita sisikan dulu langsung kita ke cara memasaknya pertama ini kita siapkan sedikit minyak untuk menunis bumbu masukkan bumbunya saat sudah minyak panas ya lalu masukkan sereh lengkuas daun salam kita aduk-aduk lagi sampai dia itu wangi ya sampai matang dan tanap selanjutnya aku tambah 1 sendok teh asam jawa kita aduk lagi nah ini diusahakan bumbu numisnya ini sampai benar-benar matang dan tanap ya supaya nanti gak ada bau-bau langu ya jadi lebih enak dan lebih harum wanginya kalau udah matang kayak gini tambahkan 300 ml air atau boleh lebih sesuai dengan selera kita aduk lagi sampai dia itu larut ya nah disini aku langsung masukin aja kelapa parut yang udah digongseng atau disangrai tadi disusul dengan tambahan cabai iris serong lalu masukkan juga 1 per 4 gula merah kalau gak ada boleh pakai gula putih cuma kalau pakai gula merah itu untuk menambah warna ya lalu kasih seasoning-seasoning garam ya gula atau penyedap rasa disesuaikan aja dengan lidah masing-masing orang ya diaduk-aduk sampai rata kita tunggu dulu sampai agak puket dan mengental seperti ini kalau udah matikan kompornya dan kita sisikan di dalam mangkuk atau di dalam baskom kecil nah ini dia teman-teman ya ini udah ada bumbu yang udah jadi dan juga ikannya kenapa gak disatukan jadi itu kalau di tempatku Jakarta ya ini untuk membuat bandeng bumbu biasanya itu kan dihajatan-hajatan gitu ya itu dipisah memang bumbunya jadi cara penyajiannya seperti ini nih nah ini kita tinggal masukkan aja ke bumbu diaduk ya di lumuri seperti ini kalau udah langsung diangkat dan ini bisa langsung kita sajikan kalau di tempatku ini ya di Jakarta khususnya masyarakat Betawi ini tuh sangat populer masakan bandeng bumbu kelapa atau bisa disebut juga bandeng pesmol bumbu kelapa biasanya disajiinnya itu bareng sama bihun goreng lalu ada acar buncis ya sambal kentang atau semur daging ya itu biasa untuk hajatan tapi gak cuma buat hajatan buat buka puasa nanti di rumah juga enak banget jadi buat teman-teman bunda-bunda silahkan dicoba resep ini di rumah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati